Oke kita lanjutkan video kemarin ya, karena mengalami internet error, kita buka Samsung Nah ini ada perizinan, kita klik aja Kita ketik disini kan kemarin gak ada, Samsung A35F gak ada nih Langsung aja ke function, terus remove if ERP 2023 Continue, disini ada beberapa step karena ini bukan yang all ya, ini kan Samsung baru nih Kita klik yang method 2, nah sebelumnya kita masuk ke bintang bugger 0 bintang bugger Klik method 2 Enabling ADB sedang berjalan ya Oke, sukses removing FRP Oke Keterangan sukses ya, hanya sekali klik Kita izinkan disini Oke Kita back Back lagi Aplikasi menggunakan layar Klik mulai Sambung ke wifi ya Samsung kalau habis di reset atau habis di software Harus nyambung ke wifi untuk menyelesaikan proses Settingan Harus Oke sudah terhubung Kalau gak ada sinyal internet Baik kartu ataupun wifi Samsung itu gak bisa masuk ke settingan Harus Harus ada Akses internet Kita lihat ya Kemarin masih terkunci google Akun FRP Proses menyiapkan poncal Lumayan lama Ada sekitar 5 menit Sampai 10 menit Oke Jangan salin Ternyata masih ada ya Mas google nya masih ada Kita balik lagi Gunakan metode Selanjutnya Yang metode 3 Masuk ke bintang bagger 0 Bintang bagger Kita balik lagi Kita balik lagi Kalau ini gak bisa juga Kemungkinan minta di Restart ya Oke kita restart dulu Barangkali dia minta di restart Barangkali dia minta di Barangkali dia minta di Barangkali dia minta di Barangkali dia minta di Setelah saya restart ini bisa ya Berarti emang harus di restart dulu Kita lihat Di sini Peterangan Update tentang ponsel samsung A315F A315F Slash DS Oke Semoga membantu ya Bersama saya mas yan Salam